Anda ingin mengajarkan balita Anda untuk sholat tetapi tidak tahu caranya bagaimana video ini sangat tepat untuk Anda simak karena disini akan dibahas bagaimana memberikan pendidikan sholat kepada Anda yang masih balita tanpa memberikan paksaan kepada mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda hebat apa kabarnya semoga selalu sehat walafiat bunda mengajarkan anak balita untuk sholat bukanlah perkara yang rumit namun juga bukan perkara yang sepele karena ini harus juga diberikan dan disampaikan secara istikoma pada usia ini anak balita adalah anak yang paling pandai meniru karena tidak lain yang paling efektif untuk mendidik mereka sholat adalah memberikan teladan dari berbagai panca indera mereka agar mereka bisa meniru sholat kita jadi sering-seringlah memperlihatkan kegiatan sholat di hadapan mereka sehingga mereka terbiasa mengikuti gerakan-gerakan sholat begitu pun dalam jadwal sholat mereka kenalkan kepada jadwal sholat jika terdengar adan maka otomatis kalau sudah terbiasa mereka akan terpanggil untuk sholat walaupun tentu saja dalam masa ini sholat mereka masih ya sholat yang tidak menentu biarkan saja karena memang tahap mereka hanya sebatas untuk itu nah di video yang anda saksikan ini adalah beberapa cuplikan saat anak saya yang bernama Fatih melakukan sholat di beberapa masjid yang kebetulan kami singgahi saat perjalanan nah hal yang saya lakukan kepadanya biasanya adalah setiap kali memasuki masjid maka kami melakukan sholat yang sebelumnya juga diawali dengan berbudu dahulu nah kebiasaan ini akhirnya nempel di benak Fatih bahwa setiap kali kami ajak singgah ke sebuah masjid dia langsung ingin sholat walaupun tidak tahu sholat apa dan berapa rokaat sholatnya itu jadi untuk anak balita terus ajak saja tatkala ada waktu sholat beritahu mereka untuk ikut sholat tatkala masuk masjid ajak untuk sholat seperti itu nanti lama-lama dia akan terbiasa dengan waktu sholat dengan tempat sholat dan hal terakhir yang harus bunda lakukan adalah untuk mengapresiasi mereka tatkala mereka melakukan sholat jadi jangan lupa diapresiasi dipuji agar mereka merasa apa yang mereka lakukan itu membanggakan dan membuat orang tuanya senang dan terakhir adalah terus mendoakan mereka agar menjadi anak-anak yang pandai yang soleh atau soleha bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan usia mereka semakin baik semakin baik dan harus lebih baik dari kita sebagai orang tuanya mohon doanya semoga anak dapat juga diberikan istiqomah jadi anak yang soleh dan rajin dalam mengerjakan sholat amin semoga video ini bermanfaat salam bukan ibu biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.